Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Dalam acara kesayangan kita Yaitu kajian kitab Syarah al-Aqidah Al-Wastyah Yang disyarahkan oleh Ashim Muhammad bin Salih al-Wataymin Nah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan Isbatul Yaideni Lillahi Ta'ala yaitu penetapan kedua tangan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah pada episode yang lalu sudah kita sampaikan dalil ya yang dibawakan oleh Sheikhul Islam Ibn Itamiyata Rahimahullah Sebagaimana disampaikan oleh Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Muthaymin, Sheikhul Islam membawakan minimal ada dua ayat disini. Pertama adalah dalam surah Sad ayat yang ke-75. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Sad ayat yang ke-75. Jadi disini kan penetapan yadaini, biyadaiya dengan dua tanganku kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita sampaikan ini adalah ma mana aka itu istifam. Jadi disini maksudnya adalah taubih, yakni untuk menghinakan dan merendahkan dan celaan kepada Iblis. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Demikian, kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan katama, tidak menggunakan kataman. Karena memang yang ingin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan disini adalah tentang jenis daripada yang Allah ciptakan itu. Yaitu Adam, Adam ya jenis manusia yang memiliki sifat kemanusiaannya gitu loh. Nah begitu, yang tidak diikuti atau yang tidak dicampuri oleh seorang di dalamnya. Yaitu penciptaan Allah, Adam dengan tangannya. Dengan tangannya langsung gitu loh. Ada memang beberapa makhluk nanti akan kita sampaikan ya ke depannya. Yang diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Ya diantaranya adalah Adam alaihi salam. Jadi kalau sebenarnya kita ini manusia bangga dong. Karena yang Allah ciptakan langsung, ayah kita dulu, bapak kita dulu. Itu dengan tangannya Allah. Nah gitu, meskipun seiring dengan perjalanan waktu kan ini akhirnya Allah SWT asal kejadian kita itu dari tanah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung buat. Makanya kan Allah puji ini anak-anak Adam kan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Dalam ayat lain Allah SWT mengatakan. Dan sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Ya manusia adalah makhluk yang sempurna. Memiliki akal, memiliki pikiran, nafsu. Maka orang yang mampu untuk mengelola ini semua dan mengarahkannya kepada hal yang diridai oleh Allah. Maka inilah sebuah kesempurnaan dan pencapaian yang sangat luar biasa gitu kan. Kalau malaikat mah, kalau mereka beribadah kepada Allah gak maksiat ya memang wajarlah gitu kan. Karena mereka makhluk yang memang ya dekat dengan Allah ya. Kemudian juga yang tidak memiliki nafsu gitu kan. Ya gampang gitu. Kalau manusia ini kan sulit. Harus mengontrol dirinya. Harus menjaga dirinya. Harus bisa menundukkan hawa nafsunya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya bahwa ya Adam ya apa namanya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dan di ayat terakhir itu kan di dalam surah Al-Israq. Ayat yang ke-61 Allah SWT mengatakan. Kalau Adam, kalau iblis yang dia kehendaki adalah untuk merendahkan diri Adam. Maka Allah SWT menggunakan kata liman. Nah gitu. Allah SWT hikayatkan dari iblis. Apakah ku sujud kepada siapa yang ku ciptakannya Allah dari tanah? Nah gitu kan. Jadi kenapa Allah SWT mengatakan liman disini? Karena iblis itu merendahkan Adam. Dari tanah. Ngapain pula saya sujud-sujud kepada dia? Gitu kira-kira. Padahal ini kan perintah dari Allah SWT. Nah demikian. Jadi iblis merasa dirinya adalah orang yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Adam alihi salam. Ikhwati filah azzani Allah SWT wa iyakum jamian. Mungkin karena unsur penciptaan kan. Karena Adam diciptakan dari tanah. Sementara iblis itu dari api ya. Baik. Itu saya kira pengantar kita untuk apa namanya nih. Untuk kita mulai lagi ya kajiannya supaya tidak gagal paham, tidak gagal, gagal fokus dan tidak gagal pengertian gitu ya. Taib ikhwati filah azzani Allah SWT wa iyakum jamian. Kita lanjutkan. Dan kami sungguh telah menetapkan bahwa sesungguhnya apabila diungkapkan dengan katama. Amma yuqqal dari yang tidak berakal gitu kan. Amma yuqqal dari apa yang berakal maksudnya ya. Amma yuqqal dari yang berakal. Manusia kan berakal. Tapi diungkapkan di atas tadi. Amma lima khulik. Lima khulak tu biadai. Kan lima gitu kan. Bukan padahal ma ini sejatinya dia kalau kita bicara nanti bahasa Arab ya. Kalau kita bicara ilmu bahasa. Itu kan apa namanya nih penggunaan-penggunaan daripada istifaham itu banyak. Kalau man itu lil'akil gitu kira-kira. Kalau ma itu giri'akil gitu kira-kira ya. Tapi disini kenapa ya. Kenapa kok kepada yang akil digunakan juga katama gitu kan. Fa'inah yu'lahoth maka sesungguhnya ini bisa diperhatikan. Di dalamnya itu ada makna sifat. Bukan makna benda ya ataupun personnya. Bukan makna bendanya dan personnya gitu kira-kira. Maksudnya disini begini. Bahwa ketika Allah SWT di ayat 75 surah suat itu. Allah SWT mengungkapkan dengan katama. Allah SWT ingin menegaskan tentang sifat keadaman itu. Sifat adam yaitu sifat sebagai seorang kemanusiaannya. Jadi Allah SWT mengatakan wahai iblis. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada jenis manusia yang aku ciptakannya. Ataupun sifat manusia yang aku ciptakan seperti ini gitu kira-kira. Jadi yang Allah ingin tegaskan disini adalah tentang sifat kemanusiaannya. Bukan personnya. Di antaranya juga adalah muaminhu kauluhu ta'ala. Di antara juga firman Allah SWT yang lain. Yang terkait dengan masalah ini juga. Yang ini orang yang berakal tapi digunakan kata ma. Bukan man gitu kan. Firman Allah SWT dalam surah Nisa ayat yang ketiga. Nikahilah apa yang kalian suka bagi kalian dari wanita-wanita. Nah. Wallam yaqulman. Allah SWT tidak mengatakan man di ayat ini. Kenapa? Li'annahu leysal muradu aynahadil mar'ah. Karena bukanlah yang dimaksud adalah person wanita itu. Walakinal murad asifah. Tetapi yang dimaksud adalah sifat. Jadi ayat ini maksudnya. Pangkihuh ma ta'balakum minanisa masna masyurulah sa'barubah. Kan gitu. Nikahilah apa yang kalian suka. Dari wanita itu. Suka dari sini maksudnya wanitanya atau sifat-sifat. Sifat-sifat wanita itu. Gitu loh dimaksud. Maka di sini Allah SWT mengungkapkannya dengan kata ma. Meskipun yang dibicarakan orang yang berakal kan. Wanita kan orang yang berakal. Meskipun dia kurang agama dan kurang akal. Kan gitu ya. Tapi yang menjadi saksi bahasan kita di ayat ini bahwa. Kalau begitu. Bisa dimaknai gitu kan. Allah SWT sedang ingin menjelaskan sifat gitu. Bukan menjelaskan person ataupun menjelaskan tentang individunya sendiri. Bukan. Itu yang mau disampaikan. Apa namanya ini? Oleh Asyik Muhammad bin Salim bin Rahimahullah. Memahami konteks ayat ini. Begitu kira-kira. Ikhwati billah. A'azani Allah SWT wa'iyyakum jamian. Para pemirsa. Salam TV yang masih setia. Masih bertahan. Masih sabar ya. Mengikuti dan terus memantengi acara kita. Yaitu kajian kitab. Syarah al-aqidah al-wasidiyah. Taib ikhwati billah. A'azani Allah SWT wa'iyyakum jamian. Fahuna kal. Maka disini Allah SWT katakan. Lima khalaqtu. Terhadap apa yang ku ciptakan. Ay. Hada al-mawsuf al-adhim. Alladhi akramtuhu bi'annani khalaqtuhu bi'yadayya. Ini adalah sifat yang sangat agung. Yang aku muliakan dia. Bahwasannya aku menciptakannya langsung dengan dua tanganku. Walam yaqsid dan Allah tidak menghendaki liman khalaqtu. Bagi siapa yang ku ciptakan. Lihadal adami bi'aynihi. Bukan. Artinya. Dan Allah SWT tidak memaksudkan. Terhadap apa yang ku ciptakan. Artinya kepada anak Adam dengan individunya. Bukan. Jadi disini. Asyih Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwa. Bahwa Allah SWT ketika membawakan. Menyampaikan firmannya. Lima khalaqtu disini. Adalah satu sifat yang sangat agung. Sifat yang sangat agung itu apa? Bahwasannya Allah SWT menciptakan Adam itu langsung dengan kedua tangan Allah. Dan ini sebuah kemuliaan. Gitu kan. Dan Allah SWT tidak memaksudkan. Lima khalaqtu bagi siapa yang menciptakan itu. Anak Adam. Adam jenis Adam dengan individunya Adam. Enggak. Tapi jenisnya gitu loh. Jadi maksudnya apa? Bahwa Adam dengan segala keturunannya. Dengan sifat keadamannya ini. Ini sesuatu yang sangat mulia sesungguhnya. Nah gitu. Manakala bisa kita. Manakala bisa kita. Tundukkan itu semuanya. Dalam rangka ketahatan kepada Allah SWT. Karena manusia ini kan. Adalah makhluk yang mulia kan. Dan. Kita memiliki nabi dan rasul. Yang jenis mereka jenis manusia gitu kan. Nah gitu. Jadi. Asyikh Muhammad Ibn S.W.T. Ingin menegaskan bahwa. Allah SWT lagi-lagi. Menegaskan tentang satu sifat yang sangat agung. Yaitu Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Adam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Dan ini yang dimaksud. Bukan Adamnya itu. Bukan yang dimaksud. Indepidu Adam. Tapi adalah jenisnya itu. Apa namanya ini? Sifatnya. Sifat kemanusiaannya begitu. Bahwa. Semua anak keturunan Adam. Pada hakikatnya adalah orang-orang yang. Orang-orang yang mulia. Tetapi. Ya tentu dalam perjalanannya. Ya ada yang ingkar. Ada yang kufur. Ada yang beriman. Ada yang pasik. Dan seterusnya. Dan seterusnya itu. Itu adalah soal lain. Tetapi pada hakikatnya. Pada asalnya demikian. Kan begitu. Tapi. Pada hakikatnya banyak yang. Banyak yang ini kan. Banyak yang lari daripada fitrahnya itu sendiri. Lari daripada agama fitrah. Itu agama Islam. Yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ikhwati filha'azani Allah ta'ala wa'iyyakum jami'an. Wa qawluhu dan firman Allah. Lima khalaqtu biadaya. Hiyaka qawlil qail. Terhadap apa yang aku ciptakan. Ya. Dengan dua tanganku. Hiyaka qawlil qail. Dia itu. Seperti perkataan orang yang berkata. Apa? Baraitu bilqalam. Aku goreskan dengan qalam. Qalam itu pena. Walqalam alatul bari. Qalam itu. Adalah alat untuk menggoreskan atau mencatatkan gitu kan. Wa ta'kul. Dan kau mengatakan. Sona'tu hadha biadaya. Aku buat ini dengan dua tanganku. Faliyad huna alatul sona'i. Dan tangan disini adalah alat untuk membuat. Jadi disini. Tangan. Jadi memang. Ini sama dengan perkataan orang. Baraitu bilqalam. Aku goreskan dengan qalam. Berarti dengan pena gitu kan. Kita menggoreskan atau mencatat dengan pena. Berarti pena disini adalah alat. Maka sama dengan perkataan. Sona'tu hadha biadaya. Aku buat ini dengan dua tanganku. Berarti tangan disini sebagai alat. Dalam konteks ini. Nah begitu ya. Kita jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan keluar mana-mana. Tetap di Salam TV. Sahabat kurang musim. Ikhwatifillaha'azzaniallahu ta'ala wa'iyyakum jami'an. Jadi tangan disini adalah alat. Alat untuk membuat. Sebagaimana dikatakan tadi. Sona'tu hadha biadaya. Aku buat ini dengan dua tanganku. Artinya tangan disini posisinya alat sun'i. Alat untuk membuat. Kemudian lima khalaqtu biadaya. Terhadap apa yang kuciptakan dengan dua tanganku. Ya'ni an'allaha'azawajalla khalaqa adama biadihi. Bahasanya Allahum'azawajalla menciptakan Adam dengan tangannya. Dengan tangannya. Wahunakal. Dan disini Allahum'azawajalla mengatakan. Biadaya. Wahya siratun tasniyatun. Dengan dua tanganku. Dan ini bentuk daripada tasniyat. Yaitu ganda. Ya. Dua. Jadi bukan biadihi satu. Tidak dengan dua. Wahudipatin nun minatasniyati minajli idopah. Dan. Kan dia yadani kan. Atau yadaini gitu kan. Kan ada nunnya itu. Ada huruf nunnya. Tapi huruf nun itu. Karena diidopahkan. Karena disandarkan dengan kalimat lain. Yaitu yamutakalim. Namanya yamutakalim gitu kan. Maka dia dibuang nunnya. Ya. Biadaini gitu kan. Biadaini. Jadi dibuang. Biadaya jadinya. Nah gitu kan. Yadangannya bertemu. Jadi dia ditasdid. Atau diidomkan. Biadaya gitu kan. Karena idopah. Dan ini merupakan peraturan lah ya. Atau undang-undang dalam kaedah bahasa Arab gitu. Kalau diidopahkan ketika ada jama' mudakalim ataupun musadna. Ketika diidopahkan maka dia akan dibuang. Contoh. Pasla ni tulab gitu. Pasla ni tulab. Jadi apakah kita baca begitu? Tidak. Pasla tulab. Ya. Pasla tulab. Ya gitu. Jadi ini maksudnya pasla tulab ini dua kelas. Dua kelas mahasiswa gitu ya. Pusul ya. Atau kita katakan kalau dia jama' mudakalim contohnya umpamanya apa? Contohnya umpamanya kita katakan. Satu jama' ya. Yang memang dia ini adalah mudarrisun umpamanya. Mudarrisun. Ja'a mudarrisun atul lab. Apakah begitu? Enggak. Kita buang nunnya. Karena dia diidopahkan. Jadi kita katakan. Ja'a mudarrisun atul lab. Su'nya masih ada tapi nunnya dibuang gitu. Kenapa? Karena pengidopahan. Ataupun penyandaran. Dan ini kaedah dan undang-undang yang baku dalam bahasa Arab. Dan ini sesuatu yang sudah maklum gitu ya. Taib. Kama yuhdapu tanwin. Kama yuhdapu tanwin. Sebagaimana juga tanwin dibuang. Jadi tanwin dan nun. Ini sebenarnya ada hubungannya juga. Kalau kita mau belajar ilmu tajwid gitu kan. Nun mati dan tanwin ini kan. Kalau bertemu dengan ini akan ada konsekuensi gitu kan. Nanti bisa berakhir ikhpah. Bisa. Bisa apa namanya nih. Bisa nanti dia izhar. Bisa nanti dia idogam dan sebagainya. Intinya. Kaedah bahasa Arab. Kalau dia idopah. Atau penyandaran. Maka nunnya. Nuntasnya itu dibuang. Sebagaimana juga tanwin dibuang. Nahnu indama. Nuh ribu al mustanna. Wajam'a mudhakar salim. Ketika kita meng-i'orot. Ataupun memberikan grammar ya. Mustanna dan jama' mudhakar salim. Nakulu kita mengatakan. Anun iwadun ani tanwin. Nun itu ganti daripada tanwin. Nun ganti daripada tanwin. Pil ismin mufrat. Di dalam isim mufrat. Kalau isim mufrat. Dia kan tanwin. Jadi. Apa namanya nih. Dalam isim mufrat. Nun itu ganti daripada tanwin. Dalam isim mufrat. Wal iwadullahu hukmul mu'awad. Dan ganti itu. Adalah mengambil hukum yang digantikan. Maksudnya bagaimana. Fakama'ana tanwinuh dhaful inda l'idopah. Fanunu tasniah wal jam'itu hudhaful inda l'idopah. Sebagaimana nun dibuang. Ketika disandarkan. Penyandaran. Maka tanwin. Maka nun tasniah. Atau nun musanna. Dan nun jama' tuhdab inda l'idopah. Juga dibuang ketika ada penyandaran. Intinya bahwa. Kalau ada tanwin. Kalau ada tanwin. Dan ada nun. Kalau di l'idopah kan dibuang. Contoh umpamanya. Ja'a ahadun tulab. Ja'a ahadun atulab. Apakah kita baca ahadun atulab? Enggak. Ja'a ahadun tulab. Dia gak boleh lagi tanwin. Kenapa? Karena idopah. Jangan dibaca. Ja'a ahadun atulab. Gitu gak bener ya. Yang bener. Ja'a ahadut tulab. Ah gitu. Kalau tulabnya gak ada apa Ustaz? Ya boleh tanwin. Ja'a ahadun. Ah gitu ya. Cama seperti tasniah tadi. Ja'a ya mudarisu tulab. Atau ja'a mudarisa atulab. Jadi dia dibuang. Nah gitu kan. Nah. Itu intinya. Jadi karena diidopahkan. Disantarkan. Nunnya dibuang. Bukan berarti. Di satu tangannya Ustaz. Enggak. Dua. Ya. Karena ini tasniah bertemu dengan yang mutakallim. Jadi dia dibuang nunnya. Ya. Begitu kaedah dan undang-undangnya. Dan di ayat ini merupakan celaan kepada iblis. Karena meninggalkan sujud. Lima khalaqallahubiyadih. Terhadap apa yang Allah ciptakan dengan tangannya. Wahuwa Adam alihi salatu wassalam. Daitu Adam. Ya. Semoga salawat dan salam tercerahkan kepada beliau. Alihi salatu wassalam. Dan di ayat ini. Dan di dalam ayat ini. Juga ada penetapan sifat penciptaan bagi Allah. Jadi Allah SWT memiliki sifat al-khalqi. Dan memang Allah SWT yang maha menciptakan. Dan memiliki sifat al-khalq. Yaitu penciptaan. Lima khalaq itu bagi apa yang aku ciptakan. Jadi ayat ini juga sekaligus memberikan penjelasan. Bahwasannya Allah SWT memang memiliki sifat al-khalq. Yaitu penciptaan. Baik. Wafiha isbatul yadaini lillahi as subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini juga. Penetapan dua tangan bagi Allah SWT. Jadi ada penetapan al-khalq. Ada penetapan yadaini bagi Allah SWT. Al-yadaini al-lataini bihima yaf'al. Dua tangan. Yang kedua tangan itu Allah melakukan. Apa saja yang Allah kehendaki. Kal-khalqihuna. Seperti menciptakan di sini. Allah SWT menciptakan dengan tangan Allah. Ya. Dengan tangan Allah. Al-yadaini al-lataini bihima yak'bit. Ya. Kedua tangan. Yang Allah SWT dengan keduanya Allah menggenggam. Sebagaimana dalam firman Allah. Wama qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah. Sebenarnya pengagungan. Dan bumi semuanya di dalam berada di genggaman Allah. Di hari kiamat. Allahu Akbar. Bumi yang begitu sangat luas kita lihat. Digenggam oleh Allah SWT pada hari kiamat. Ini menunjukkan Allah SWT memiliki tangan. Meliki dua tangan. Wabihima yakhus. Dan dengan kedua tangan itu Allah SWT mengambil. Fa ina Allah SWT ya'khudu sadaqah. Fa yurabbihak kama yurabbia al-insanu fuluwahu. Maka Allah SWT mengambil sadaqah yang memang pelakunya. Orang yang mensedekahkan ikhlas karena Allah. Allah ambil sadaqah itu. Fa yurabbihak lalu Allah kembangkan. Lalu Allah kembang biakan. Allah besarkan. Kama yurabbil insanu fuluwahu. Sebagaimana manusia mengembangkan. Fuluwahu anak ternak kudanya. Kalau kita punya ternak kan. Bagaimana coba. Kalau kita punya sapi kah. Atau kambing ketika dia beranak. Kita apa ya anaknya itu. Kita jaga kita rawat. Kita kasihi ya. Sehingga dia menjadi besar. Sehingga dia menjadi sehat. Gemuk dan seterusnya dan seterusnya. Begitu kan. Intinya apa. Intinya disini bahwasannya Allah SWT. Penetapan dua tangan bagi Allah SWT. Udah selesai. Jadi segampang itu. Sesederhana itu. Semudah itu gitu kan. Tidak seribet yang dipikirkan orang-orang. Selesai udah. Pusat. Nanti kalau kita tetapkan tangan bagi Allah. Sama dong dengan makhluk. Kan anda yang bilang sama. Allah sendiri bilang enggak kok. Kenapa pula anda yang sehat. Gitu kira-kira ya. Jadi apa keberatan kita gitu loh. Yaudah imani aja. Kalau anda nyari-nyari terus. Capek sendiri. Dan ini berbahaya justru. Nanti bisa anda jati ketaktil loh. Penaktilan. Pusat kalau kita menetapkan kayak gini. Kita mujah simah lah. Mujah simah artinya membuat bagi Allah itu jisim. Bentuk gitu. Yang mengatakan mujah simah itu kan anda. Jadi sebenarnya gampang aja gitu. Dan ini kan udah selesai pembahasannya. Dulu para sahabat, nabi. Enggak ada komentar mereka juga. Yaudah imani aja. Nah itu. Kenapa itu bisa kita seperti itu sulit menerimanya. Karena syubahat bercokol. Dimana? Di hati kita, di pikiran kita. Termakan syubahat udah. Kenapa? Kenapa kita gak bisa jernih berpikir. Terima aja udah selesai gitu loh. Ustaz ini kan sulit. Ya kalau anda nyulitkan sendiri udah. Terima imani saja. Allah lebih tahu kok tentang dirinya. Bukan kita pula yang tahuan. Ini perkara gaib yang gak bisa kita tebak. Harus dengan dalil. Dalil hanya membatasi kita begitu. Hanya sekeping dalil udah. Imani. Nah demikian ikhwati pillah. A'azani Allahu ta'ala wa'iyyakum jamian. Wa qauluhu dan firman Allah. Lima khalaqtu biyadai. Terhadap apa yang aku ciptakan. Dengan dua tanganku. Fihai lantashripun li'adam alihi salatu wassalam. Disitu juga ada pemulihaan kepada Adam. Jadi. Lima khalaqtu biyadai. Jadi di ayat ini. Indikasi. Ada indikasi pemulihaan kepada Adam. Kepada Adam alihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya. Haythu khalaqahu Allah ta'ala biyadihik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala langsung menciptakan dengan tangannya. Jadi pemulihaan apa lagi? Beda dong kalau kita umpamanya masuk ke satu pekerjaan lah gitu kan. Kita langsung di interview sama general manajernya gitu. Orang-orang lain mungkin di interview oleh bawahan, HRD gitu kira-kira kan. Mana kita lebih terhormat dan lebih sempurna. Ya kita langsung di interview oleh orang yang punya. Ownernya lagi. Wah kan. Berarti kan ini menunjukkan bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Kalau orang-orang yang gak jelas mah. Gitu kira-kira ya. Ya mungkin itu HRD bahkan bosnya gak tau bahwa dia udah kerja disitu juga gitu kan. Gak ada masalah juga gitu kan. Intinya apa? Ini sebuah pemulihaan. Makhluk-makhluk yang lain kan Allah katakan kunfaya kunda selesai juganya gitu kan. Kalau Allah menghendaki yang seperti itu bisa juga. Tapi kan Allah SWT tidak menghendaki itu. Allah SWT menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah. Dan ini menunjukkan pemulihaan bagi Adam AS dan tentu anak keturunannya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Al-Ahdulilmi berkata para ulamak. Wa kataballahu taurata biyadihi. Allah menulis taurat dengan tangannya. Wa gharasa jannah ta'adani biyadihi. Dan Allah menanam pohon-pohonan di surga. Apa namanya ini? Wa gharasa jannah. Dan menanamkan atau membuat ya. Apa namanya ini? Surga adani itu dengan tangannya. Jadi Allah SWT menciptakan. Pahadihi salah satu asyak. Kulluha kanat biyadihi ta'ala. Jadi ini tiga perkara ini semuanya diciptakan. Oleh Allah SWT dengan tangannya. Jadi apa tadi? Allah menciptakan, menanamkan, menetapkan surga adan dengan tangan. Jadi ada Adam, ada taurat, dan ada surga adan. Jadi tiga ini kata Asyik Muhammad SAW. Allah SWT menciptakan dengan tangannya. Ini terdapat hadis ini diberikan oleh Imam Ad-Darimi. Dalam radu ala bishir al-marisi. Walhakim juga al-bayhakim dalam asma wasifat. Dari Ibnu Umar mewukupan dan disohaikan juga oleh Al-Hakim. Walam ya ta'aqab hu'ad-dahabi. Wah hu'a kama qala. Wal hadis lahu hukmul raf'i. Wandor fi mukhtasra'ulu. Wahadi al-arwah li bin al-qayyim. Intinya bahwa. Apa namanya ini? Hadis ini. Hadis ini dirialkan oleh Imam Ad-Darimi. Dalam kitabnya. Al-radu ala bishir al-marisi. Bantahan kepada bishir al-marisi. Dan juga al-imam hakim. Dan imam haki. Al-imam al-bayhak. Dalam kitabnya asma dan sifat. Dari Ibnu Umar secara mewukupan. Dan disohaikan oleh al-imam hakim. Intinya bahwa. Tiga makhluk ini. Apa namanya ini? Tiga ini. Diciptakan oleh Allah SWT. Ya apa? Yaitu. Apa tadi? Adam. Kemudian juga Allah tuliskan Taurat. Dengan tangannya. Kemudian juga. Satu lagi surga Adan. Tapi ikhwati filah. Azani Allah SWT. Wa iyakum jamian. Nanti kita akan lanjutkan. Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap bertahan di salam TV ya. Sahabat warga masyarakat. Ikhwati filah. Azani Allah SWT. Wa iyakum jamian. Para pemirsa salam TV yang berbahagia. Bapak dan Ibu. Ikhwan dan akhwats. Yang masih setia dan. Menonton dan memantengi acara kita pada saat ini. Semoga semuanya diberikan oleh Allah SWT. Kekuatan. Ketabahan. Ketakwaan. Dan juga pemahaman yang benar. Terhadap apa yang kita sampaikan ini tadi. Ikhwati filah. Azani Allah SWT. Wa iyakum jamian. Jadi tiga ini Allah SWT lakukan sendiri dengan tangannya. Jadi menulis Taurat. Kemudian juga penciptaan surga Adan. Dan juga Adam AS. Dan mudah-mudahan saja kita di kesempatan ini. Kata Asyih Muhammad SAW. Kita tidak lupa. Terhadap apa yang telah lewat. Dari perkataan Nabi SAW. Apa perkataan Nabi. Sungguhnya Allah. Menciptakan Adam. Alas suratihi. Sungguhnya Allah. Menciptakan Adam. Di atas bentuknya. Nah gitu kan. Ini hadis terdapat. Hadis yang sahih ya. Yang sudah kita sampaikan. Pada pertemuan yang lalu ya. Intinya bahwa. Disini kata. Asyih Muhammad SAW. Ingin menjelaskan. Dan kita sudah menyebutkan. Kata Asyih. Bahwa salah satu. Sisi. Salah satu. Dua sisi pendalilian yang benar. Jadi ada. Apa namanya ini. Ada salah satu wajah ini. Atau salah satu wajah yang benar. Atau sisi. Sisi yang benar memahami hadis ini. Pita'wi lihat. Di dalam memahaminya. Dalam pensyarahannya. Bahwasannya Allah SWT menciptakan Adam. Di atas satu bentuk. Yang Allah pilih bentuk tersebut. Wa'tan Nabi Haq. Dan Allah. Apa namanya ini. Jaga bentuk tersebut. Ya. Jadi. Di sini maksudnya. Ya. Sebagaimana di dalam pemahaman yang ini. Berarti Allah SWT menciptakan Adam di atas bentuknya. Bentuknya bentuk yang dipilihkan oleh Allah kepada Adam. Ya. Seperti bentuk kita ini. Ha. Gitu ya. Itu satu pendapat. Wa lihada adhafaha Allah SWT ilia nafsihi wa ilia nafsihi idhafatu tashrifin wa takrim. Ya. Dan oleh karena itu Allah menyandarkan. Ya. Menyandarkan. Apa namanya ini. Cipta surah itu. Ya. Kata-kata surah itu. Wa adhafaha Allah SWT ilia nafsihi. Dan Allah sandarkan kata-kata surah itu kepada dirinya. Dirinya Allah. Idhafata tashrifin wa takrim. Itu sebagai bentuk. Apa namanya. Penyandaran. Pemulihaan dan pengagungan. Ka idhafati naqah wal bayti ilallah. Seperti. Penyandaran naqah. Naqatullah. Dalam surah. Apa itu. Dalam surah Asyams. Naqah. Apa namanya ini. Naqah li. Nabi Saleh. Wal bayt ilallah. Baytullah. Ya. Gitu kan. Kepada Allah. Wal masajid. Ya. Masjid. Masjid ilallah. Kan sering itu. Dalam. Al-Quran. Walaupun di dalam hadis. Kan naqatullah. Itu dalam ayat gitu kan. Baytullah. Gitu kan. Kemudian juga. Masajid dan sungguhnya. Ini idhafah tashrif namanya. Idhafah itu tashrif. Ya. Baytullah. Ini kan idhafah penyandaran ini. Penyandaran pengagungan dan pemulihaan. Ya. Kemudian baytullah. Ya. Masjidullah. Dan seluruhnya. Dan seluruhnya. Ini idhafah. Jadi ini pemulihaan. Seperti ini. Ala suratihi. Surahnya Allah. Artinya. Satu bentuk yang Allah pilih. Bentuk tersebut kepada Adam. Ha. Gitu dia. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat pertama. Memaknai tentang hadis ini. Wal qauluthani. Pendapat yang kedua. Annahu ala suratihi haqiqatan. Bahasanya. Allah SWT menciptakan Adam. Di atas bentuknya Allah. Rupanya Allah. Hakikatan. Secara hakikat. Ay. Walayal zamindhalika tamasul. Tapi itu tidak memelazimkan adanya. Permisalan gitu. Meskipun dipahami seperti itu. Bahasanya Allah SWT menciptakan Adam. Di atas bentuknya Allah. Gitu kan. Ini bukan berarti. Ini ada tamasul gitu. Bukan. Bukan apa namanya ini. Ada disini permisalan bagi Allah SWT. Ya Ustaz bilang tadi. Semuanya Allah SWT menciptakan Adam. Di atas bentuknya. Bentuknya Allah. Meskipun demikian. Kita katakan. Itu tidak mesti melazimkan. Adanya apa namanya ini. Permisalan. Bahasanya. Wajah Allah sama dengan wajah Adam. Ya. Bentuknya Allah sama dengan. Tidak. Ya. Bentuknya Allah sama dengan bentuknya. Tidak. Ya. Tidak demikian. Ikhwati fillah. Azani Allah SWT. Wa iyakum jami'an. Ini penjelasan para ulamat. Tapi kan ini. Satu pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan. Bahasanya. Itu tadi. Yang di awal tadi. Bahwa. Bentuknya. Bentuk yang dibuat oleh Allah SWT. Kepada Adam. Bentuk seperti yang kita lihat pada hari ini. Ha. Demikian. Meskipun ada pendapat yang kedua mengatakan. Allah SWT menciptakan Adam di atas suratihi. Bentuknya. 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 Allah SWT. Salah haqiqat. Ha. Gitu kan. Tapi itu. Walayal zamindalika. Tamasul. Tapi itu tidak memastikan. Melazimkan namanya. Tamasul. Iaitu apa. Iaitu. Permisalan. Karena Allah sudah kunci kan. Laisa kamizlihi syek. Tidak ada yang serupa bagi Allah SWT. Ya. Allah SWT menengar dan melihat. Bukankah manusia juga mendengar dan melihat? Betul. Tapi pendengaran manusia dan Allah SWT itu berbeda. Demikian. Khutifillah. A'azani Allah SWT wa'iyakum jamian. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya. Tentang penetapan ya dayni. Tangan bagi Allah SWT. Al-ayatul sanih. Al-ayatul sanih. Ayat yang kedua. Qauluhu. Yaitu firman Allah SWT. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulatan. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulatan. Qulat sa'idihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mab su'tatani yumpiqu kaifa yashak. Allah SWT berfirman. Wa qalatil yahudu. Berkata orang-orang Yahud. Yadullahi maglulatan. Tangan Allah itu terbelenggu. Qulat sa'idihim. Tangan mereka akan dibelenggu. Wa lu'inu dan mereka akan dilaknat. Bima qalu dengan apa yang mereka katakan. Dengan apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mab su'tatani yumpiqu kaifa yashak. Bahkan kedua tangan Allah itu. Mab su'tatani terbuka yumpiqu kaifa yashak. Allah memberikan rizki yumpiq. Allah berimpak. Memberikan rizki kaifa yashak. Bagaimana Allah kehendaki. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Kita lihat syarahnya. Sebagai yang disampaikan oleh asyik Muhammad ibn Sayyid al-Nuthaymin rahimahullah. Al-Yahud hum atba'u Musa alaihi salatu wassalam. Yahud itu adalah pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam terserahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Iaitu disebut oleh para ulama sebagai kalimullah. Orang yang Allah azawajal ajak bicara langsung. Iaitu Musa alaihi salatu wassalam. Semua Yahuda. Mereka dikatakan Yahuda. Qila li'annahum qalu. Karena mereka mengatakan inna hudna ilaiki. Sungguhnya inna hudna ilaiki. Sungguhnya kami kembali kepadamu. Dalam surah Al-Arab ayat 166. Wabina'ana lahada yakunul ismu Arabian. Berdasarkan ini maka nama ini adalah nama Arab. Li'anna hadaya hudu idaraja'a. Karena kata hadaya hudu maksudnya maknanya idaraja'a. Bila dia kembali. Arabian. Ini adalah bahasa Arab. Jadi Yahud itu katanya. Ini adalah dari sisi bahasa. Ini adalah bahasa Arab. Karena hadaya hudu. Hadaya hudu. Itu dia. Asal kata Yahud itu adalah hadaya hudu. Maknanya idaraja'a. Abilnya dia kembali. Demikian. Jadi intinya bahwa Yahud itu adalah pengikutnya siapa? Pengikutnya Nabi Musa. Alihi. Alihi salatu wassalam. Dan mereka dinamakan Yahud. Karena mereka mengatakan. Inna hudna ilaiki. Inna hudna ilaika. Sungguhnya kami kembali kepadamu. Sungguhnya kami kembali kepadamu. Begitu ya. Jadi kata hudna itu berasal dari kata hadaya hudu. Hada Yahudu. Hudna. Artinya adalah roja'a kembali. Waqilah. Ada mengatakan. Inna aslahu Yahudha. Asal katanya bukan Yahudu. Tapi Yahudha. Pakai zal ya. Ismu ahadi awladi Ya'qub. Itu salah satu nama anak Ya'qub. Jadi anak Ya'qub ini banyak kan. Salah satu namanya katanya Yahudha. Wal Yahud manusibu ilaihi. Yahud itu adalah orang-orang yang dinasabkan kepadanya. Lakin inda ta'rib. Soratid dal dalan. Faqilah Yahud. Tetapi ketika dita'rib. Dita'rib itu di. Di apa namanya ini. Di Arabkan. Gitu ya. Soratid dal dalan. Berubahlah huruf dal itu menjadi dal. Jadi faqilah Yahudu. Jadi bukan Yahudha lagi. Tapi Yahudu gitu. Berubah dari huruf dal. Menjadi dal gitu. Jadi Yahudha menjadi Yahudu. Atau Yahudha menjadi Yahudha atau Yahudu. Nah demikian. Jadi intinya bahwa. Ada beberapa pendapat ya. Ada mengatakan asalnya itu adalah Yahudha. Salah satu anak daripada Ya'qub alaihi salam. Lalu Yahud itu dinisbahkan kepadanya. Yahud itu dinisbahkan kepada Yahudha tadi. Semua Yahud itu nisbahnya kepada atau disantarkan kepada Yahudha. Tetapi ketika dita'rib atau di Arabisasikan gitu kan. Maka berubah. Jadi Yahudha menjadi Yahudha gitu ya. Ah demikian. Wa ayangkana la yahumuna anna asalahu hadha wa hadha. Aw hadha. Wa ayangkana mana saja pun. Kata Asyai Muhammad Muhammad SAW. Rahimahullah. La yahumuna anna asalahu hadha aw hadha. Tidak penting bagi kita. Asalnya dari mana ini atau ini. Bukan itu yang mau kita kejar gitu kira-kira ya. Jadi Syekh menengaskan bahwa. Pembicaraan kita tentang ini. Bukan ini yang mau kita kejar gitu. Jadi gak penting juga sih mau dari mana asalnya gitu kan. Ah itu kata Syekh disini. Walakina lana'alam anna lyahudahum ta'ibatun imbani Israel. Tapi yang terpenting kita ketahui bahwa Yahud itu adalah. Salah satu kelompok dari anak-anak Israel. Ya. Ittaba'u Musa alihi salatu salam. Mereka mengikuti Nabi Musa. Semoga salawat dan salam terus curahkan kepada Nabi Musa alihi salatu salam. Wahula'i Yahud min sya'din nasi utuwan wanufuran. Dan mereka orang-orang Yahud. Adalah orang manusia yang sangat keras ketakaburannya. Utuan, ketakaburannya wanufuran dan keengganannya. Li'ana'utuwa Fir'aun. Li'ana'utuwa Fir'aun. Watasallatahu. Watasallatahu alihim. Ja'ala dalika yantabi'un finufusim. Karena Fir'aun. Karena ketakaburan Fir'aun. Dan penguasaan Fir'aun kepada mereka. Menjadikan hal itu menjadi tabiat dalam diri mereka. Karena memang kita tahu kan. Selama Fir'aun. Yang memerintah. Yang dibanding Israel ini kan. Diantapkan. Disiksa dan seterusnya. Dan seterusnya gitu kan. Dan itu ternyata menterah daging gitu. Sama seperti kita ya. Di Indonesia ini. Karena ada yang mengatakan ya. Bahwa kenapa kita. Mental kita ini. Masih mental apa ya. Bukan mental orang Indonesia. Yang sesungguhnya. Gitu kira-kira. Tapi mentalnya itu. Mengikuti mental yang sudah ditalamkan oleh para penjajah. Gitu kan. Ada masih bekas-bekasnya gitu kira-kira. Kalau positif saja sih gak ada masalah. Salahnya kan negatif. Itu yang kita takutkan kan. Intinya disini apa? Intinya bahwa. Kenapa orang-orang Yahudi itu sangat keras. Ketakaburannya. Keengganannya. Ngeyelnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya gitu kan. Karena menanggap selama ini dijajah. Oleh Fir'aun. Il'anatullah alaihi. Dan itu ternyata yantabi'at. Yantabi'at itu menjadi tabiat dalam diri mereka. Maka jadilah dalam diri mereka itu ada ketakaburan. Kesombongan kepada manusia. Bahkan juga kepada sang pencipta. Yaitu Allah SWT. Al-Khaliq. Itu sang pencipta Allah SWT. Fahum yasipun Allah SWT bi'aswafin uyub. Bahkan mereka mensipati Allah dengan sifat-sifat aib. Semoga Allah menjelekkan mereka. Wahum ahluha. Mereka adalah ahli untuk dijelek-jelekkan memang. Ya. Karena mereka membuat aib-aib yang. Yang tidak pantas dan tidak layak bagi Allah SWT. Ini sifat orang Yahud. Sampai sekarang ini kan. Bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat membenci kaum muslimin. Kita tahu bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mereka selalu dijajah dan seterusnya. Dan memang orang Yahudi ini sangat keras. Perlawanannya atau kebenciannya kepada kaum muslimin. Iya. Sangat keras sekali. Bagaimana kita lihat. Pengkhianatan Yahudi dalam perang khaybar umpamanya. Yang di awal dari ahzab tentunya kan. Pada akhirnya kan. Berakhir kepada khaybar. Tentu. Apa namanya ini. Hal ini menjadi sejarah bagi kita. Dan menjadi pelajaran bagi kita. Memang orang-orang Yahudi ini tidak akan pernah dia. Ridha dengan kita. Sebagaimana dalam termen Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 120 itu kan. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّ تَتَتَ بِعَمِلْ لَتَهُمْ وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّ تَتَتَ بِعَمِلْ لَتَهُمْ Orang Yahudi dan Nasara gak akan pernah ridha. Gak akan pernah senang dengan dirimu. حَتَّ تَتَتَتَ بِعَمِلْ لَتَهُمْ Sehingga engkau mengikuti. Milah mereka. Ajaran mereka. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan atau pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dan seluruh para penonton. Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhwan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.